Untuk mengaktifkan subtitle dengan mengklik tombol CC Jangan tergesa-gesa menontonnya, tonton sampai habis agar tidak salah setting Cara menutup akses telnet dari IP address tertentu di Jipon ZTEF 660 Video tutorial kita saat ini mengenai bagaimana cara menutup akses telnet di Jipon ZTEF 660 Kami mendapat pesan dari salah satu follower kami yang meminta bantu untuk membuatkan tutorial tentang bagaimana cara menutup akses telnet dan web di modem ZTEF 660 Di video ini, kami share cara memblok laptop atau perangkat lain agar tidak bisa mengakses modem menggunakan telnet dan web Secara sederhana, diilustrasikan sebagai berikut Di sini saya membuatnya, dari semua perangkat yang terhubung ke modem ZTE melalui LAN maupun Wi-Fi Hanya IP address 192.168.1.31 yang diizinkan untuk bisa mengakses modem melalui telnet maupun web Klik tombol Start pada Windows Kemudian ketikkan CMD Kemudian tekan Enter Ketikkan IP Config All Ketikkan IP Config All Kemudian tekan Enter Terlihat tampilan informasi dari IP Config Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan membutuhkan IP address Alokasi IP address bisa secara statis maupun dinamis Umumnya jika koneksi menggunakan Wi-Fi Alokasi IP address secara dinamis Di sini kami mengalokasikan IP dari 30 sampai 60 Langkah selanjutnya, kita melakukan binding Supaya IP address tersebut adalah kepunyaan laptop dengan cara dibinding dengan MAC address Akses modem dengan mengisikan username dan password kemudian klik tombol Login Klik menu Network kemudian klik LAN kemudian klik DHCP Binding Isikan IP address dan MAC address kemudian klik Add окonnyaすまでะ kemudian klik 충전 sidik Kemudian klik Tekrinfrom wanita ăng 사jaitu Langkah selanjutnya adalah blok akses telnet dan akses web dari IP address yang tidak diinginkan Klik menu Security kemudian klik Service Control, Enable berikan tanda centang, Ingress, ini merupakan arah datangnya trafik Karena ingin memblok trafik yang datang dari arah LAN maka pilih LAN Start Source IP Address dan End Source IP Address IP Address dari LAN yang diblok agar tidak bisa mengakses Contoh IP Address yang diblok adalah 192.168.1.32 sampai dengan 192.168.1.60 Mode, Discard, karena IP Address di atas tidak diizinkan Service List, pilih Service yang tidak diinginkan Contoh, dipilih HTTP, FTP, SSH, Telnet, HTTPS, kemudian klik tombol Add Untuk mengetes hasil konfigurasi, coba Telnet menggunakan IP Address 192.168.1.32 sampai dengan mengetes hasil konfigurasi 168.1.32 Semoga konfigurasi kami bisa bermanfaat bagi sahabat semua yang sudah menonton tutorial ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.